Pada hari ini ada penyerahan jenajah sejumlah 5 jenajah Atas nama yang pertama Grislem Gloria Natalis Yang kedua atas nama Mulyadi Yang ketiga atas nama Andi Sifat Kamila Yang keempat Shinta Dan yang kelima atas nama Koli Sun Total jenajah yang sudah diserahkan kepada keluarga Sampai hari ini sejumlah 32 jenajah Tim rekonsiliasi pada hari ini telah berhasil kembali mengidentifikasi Sejumlah 3 jenajah melalui identifikasi DNA Ada pun nama-namanya ada sebagai berikut Yang pertama Yulia Andika Laki-laki usia 33 tahun Yang kedua Rati Windania SE Perempuan 32 tahun Yang ketiga Teofilus Uradari Laki-laki usia 22 tahun Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 43 jenajah Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi DNA akan dijelaskan oleh Kompespon Dokter Atas sebagai Kepala Lantai Lantus Dukes Poli Silakan Ambitan jenis laki-laki Teridentifikasi berdasarkan data pembanding dari Ibu Kandung Kemudian yang kedua Rati Windania Jenis laki-laki perempuan Teridentifikasi dengan data pembanding dari Ibu Kandung Jadi mungkin bisa saya sedikit jelas sedikit Jadi untuk Rati Windania Ini adalah putri dari Ibu Rangwawati yang sudah teridentifikasi kebalik tahun Tanggal 15 Jadi awalnya adalah kita mengambil sekses dari anak Ibu dan bapak menjadi korban Kemudian kita mengambil anak Anak dari ibu bapak ini juga menjadi korban Kemudian waktu itu sudah teridentifikasi ibunya berdasarkan anaknya Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Kemudian kita totokan Ternyata Rati Windania ini Totok dengan separuh dari Ibu Rangwawati Kemudian jadi masih ada satu yang belum bisa teridentifikasi dari keluarga tersebut Itu tujuhnya Kemudian yang ketiga adalah Teofilus Uraderi Teridentifikasi berdasarkan data pembanding dari Ibu Kandung Itu ada tiga yang bisa teridentifikasi pada hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih